Intro Jadi sebenernya semua ini dimulai dari saya SD Dari saya kelas sebelum, saya inget pokoknya di bawah kelas 5 Jadi ceritanya saya masih ditinggal di Semarang Dan saya tuh ngeliat penari Terus kok tiba-tiba timbul di hati saya kok rasanya saya pengen nari ya Cuma timbul sekali Terus sudah selesai Singkat cerita kelas 5 SD saya masuk Mahanaim Dan waktu saya masuk Mahanaim Biasa aja, gak ada yang spesial Sekolah ya seperti layaknya anak sekolah biasa Kelas 6 saya inget ada retret Kan biasanya kalau mau lulus itu ada retret gitu ya Waktu retret Saya gak inget yang kotbah siapa Saya gak inget kotbahnya apa Tiba-tiba saya ketemu Tuhan Saya gak bisa nahan air mata Saya gak bisa berdiri Teman-teman saya berdiri semua Ngetawain saya Mereka gak ada yang sungguh-sungguh Percayalah anak SD pada umumnya Tapi hari itu saya merasakan sesuatu yang berbeda Jadi saya putuskan buat berlutut Tapi ternyata berlutut pun masih gak cukup Jadi saya putuskan di tengah teman-teman saya berdiri Saya pilih tersungkur sendirian Dan itu adalah satu Menurut saya Awal mula lah Saya ketemu Tuhan disitu Belum selesai Ada retret lagi Dan terjadilah hal yang sama Saya diterpah roh Tuhan lagi Saya tersungkur lagi di tengah semuanya Sedang tidak sungguh-sungguh Saya inget bahkan ada satu momen Itu lagu praise Dan roh Tuhan menerpa saya Saya tersungkur di tengah lagu praise Di tengah semua tepuk tangan Tapi gak bisa dipungkiri saya ketemu Tuhan disana Dan Sampai akhirnya Saya ketemu Tuhan Saya jatuh cinta Dan Disitulah semua dimulai Apa yang Tuhan mau dalam hidupku Lanjutkan cerita yang tadi Setelah saya ketemu Tuhan Saya gak langsung pelayanan Saya gak langsung ngapa-ngapain gitu ya Pokoknya yang saya inget pertama kali saya masuk mahan naim Saya dikasih tau sama temen saya Kalau di mahan naim itu setiap hari Sabtu dan sini ada kebaktian Udah cuma itu Oke saya kebaktian Hari Sabtu jam 7 pagi Dan Balik lagi berhubung Saya sudah pengen jadi penari dari dulu Jadi setiap kali kebaktian Saya itu akan berlutut di balkon Mungkin yang pernah ke mahan naim tau ada balkon di atas gitu ya Saya akan berlutut di paling depan Senderan tembok Ngeliatin ke bawah Ngeliatin penari Dan Satu momen Oh mau acara bahtera Mau acara bahtera dan Ibu iin Ibu panglima kita umumkan bahwa Hari itu kalau ada jemaat yang mau ikut ambil bagian dalam tindakan profetik Itu boleh Jadi makanya kalau inget mungkin Ada hari-hari dimana ada bapak-bapak, ibu-ibu ikut jadi penari gitu ya Saya ikutan Saya ikutan Dan singkat cerita kita latihan Kita berangkat ke Semarang Dan waktu saya nari Saya ingat banget itu gerakan cuma 2x16 Atau mungkin sekitar 30 ketukan Cuma bentar Padahal acara bahtera itu kan dulu lama ya 3 hari 2 malam panjang Saya cuma nari 30 detik Untuk 3 hari 2 malam Udah itu tok Gak lebih gak kurang Dan tapi ada satu momen yang luar biasa Waktu saya lagi nari Tiba-tiba saya lihat ke atas Dan waktu saya lihat ke atas Saya lihat seperti Tuhan itu tersenyum sama saya Dan detik itu saya tahu Tuhan mau saya memberikan hidup saya Memberikan hidup dalam bentuk gak cuma jadi penari Pokoknya apapun yang Tuhan mau Saya ikut Dan menurut saya itu salah satu turning point Paling terasa dalam hidup saya Dimana anak SD Ya kita semua tahu lah Anak SD suka main Suka apapun Tiba-tiba ketemu Tuhan Tiba-tiba Saya tahu Tuhan pengen saya melayani Dimulai dari itu Mungkin dulu gak jelas ya Pelayanannya apa Cuma tahu penari gitu Cuma detik saya tahu Tuhan Tersenyum Lihat saya melayani Lihat saya nari Semua berubah Dan dari situ saya Oke Tuhan Kalau ini maumu aku ikut Dan Tapi kan ini saya waktu itu minder ya Jadi Ya bukan minder sih Saya lebih ke gak berani lah Pede tapi gak berani gitu Dan Saya bersyukur saya punya orang tua yang juga cinta Tuhan Gak tahu dari mana Mama saya lebih semangat daripada saya Buat saya pelayanan gitu Dan saya masih punya adik kecil Digendong pakai Jari Apa sih Jari bahasa Jawanya Apa ya Sarung lah Batik Kain batik gitu ya Gendong bayi Mama saya ke Sanggar Tari Ketok disana Dan ketemu dengan Sinike Pemin penari Dan mama saya Bilang saya mau daftarkan Anak saya jadi penari Dah Disitu Semua berubah Saya masuk penari Saya mulai pelayanan Dan saya menjalani Hidup saya dengan cara yang berbeda Karena saya tahu Ini yang Tuhan mau Saya pelayanan Dimulai dengan Saya masuk penari Ini yang menurut saya Salah satu faktor Yang paling menentukan Dalam hidup saya Di tengah saya pelayanan Saya lihat banyak teman-teman saya Mungkin sulit pelayanan Karena Gak boleh pulang malam Gak boleh aktif banget Gitu ya Saya menemukan Satu Didikan dari orang tua Yang berkata begini Bahwa Kau boleh lakukan apapun Asal itu buat Tuhan Yang penting Tuhan Itu nomor satu Toh Papa saya pernah bilang gini Toh Papa sudah Pernah berdoa lah Sama Tuhan Kamu lahir ini anugerah Kamu hidup ini anugerah Kalau yang ngasih anugerah Pengen kamu Ya masa apa-apa nahan Mama saya juga begitu Walaupun mungkin Kedua orang tua saya ini Bukan orang yang full time Bukan orang yang aktif Dalam pelayanan Mama saya juga bilang yang sama Pokoknya doa Kalau Tuhan mau Jalani aja Gitu Dan buat saya itu Model besar Itu buat saya Sangat Mendorong Kayak Saya lihat teman-teman Saya susah pelayanan Saya lihat beberapa orang Ya Harus terhambat Dengan banyak hal Dan satu sisi Orang tua saya Dorong saya malahan Ayo pelayanan Dan Menurut saya Ini yang sangat membedakan Saya melihat Saya gak pernah ditahan Untuk pelayanan Untuk apapun Mau saya sakit Bahkan ada hari-hari Saya lagi ujian Sebenernya Orang tua saya tahu Tahu Dan tetap saya diizinkan Pelayanan Dan buat saya Ini bentuk Cara orang tua saya Mendidik saya Dan saya tahu Ini yang harus saya Teruskan kepada Kalau saya punya anak nanti Mungkin fase kecewa sih Enggak ya Tapi arah sana Mungkin sering Mungkin Ada satu dua momen Satu dua kejadian Yang Terjadi Di tengah saya pelayanan Di tengah saya Dengan setia ikut Tuhan Tetap ada satu dua hal Yang Meresahkan hati saya Dan Setiap kali saya mau marah Setiap kali saya Arah kecewa Saya cuma ingat satu hal Satu kali ada Mbak Tuhan pernah bilang gini Tuhan itu Enggak pernah berhutang Dengan kita Dan di tengah Ibadah Saya doa Tuhan itu Keluarin sebuah statement Tuhan bilang gini Aku tidak akan Menghianati kamu Dia Bapak Yang tidak akan Menghianati anaknya Dan buat saya Saya enggak punya alasan Buat kecewa Mungkin saya hampir Kecewa berkali-kali Mungkin saya hampir Ya sudah sempat marah Cuman Gak meledak gitu ya Udah arah marah Arah kecewa berkali-kali Tapi setiap kali saya Mau marah Lebih panjang Setiap kali saya mau Kecewa lebih jauh Saya ingat Iya Dia Tuhan Yang tidak menghianati saya Buat saya Apapun yang terjadi Satu dua hal yang Boleh saya alami ini Ini tetap Rekayasa Tuhan Ini tetap Bentuk cinta Tuhan Dalam hidup saya Kalau cerita Menggembalakan anak muda Oke Jelas ya Memang Buat banyak gereja Buat banyak orang Menggembalakan anak muda Itu Nyusahin Tapi kalau ditanya Bagaimana saya menanganinya Gimana saya menjalannya Saya gak punya banyak jawaban Kecuali satu Bagaimana Pemimpin saya Ngurusin saya Dari situ Saya tahu ngurusin anak-anak ini Seperti apa Satu kali Ada acara Kalau dulu acara Bahtera yang Senior Ini acara youthnya Berangkat ke Semarang Rame-rame gitu ya Masalah Banyak Apalagi saya ini Bagian pendaftaran Pendaftaran Transport Menurut saya ini Dua bagian Yang sangat vital Dan banyak masalahnya Dalam setiap kali trip Transport Pendaftaran Penginapan Ini Biangnya masalah Tiga hal ini Dan Pernah ngadepin masalah? Pernah Satu kali ada acara Di Semarang Ada anak-anak Yang mereka ini Membawa Benda Yang tidak seharusnya Mereka bawa masuk Vape Dalam kamar hotel Sementara kita tahu Di kamar hotel itu Ada smoke detector Jadi begitu dia pakai Vape Buka pintu Puff Naik semua Smoke detector nyala Hujan lah Kamar mereka Begitu hujan Resepsionis Telepon Teleponnya siapa? Saya Terus Ya saya agak bingung juga Ini anak-anak Mau diapain Tiga biji Mereka marah-marah Mereka ngotot ini Bukan salah kita Ya udah salah Adek Udah bawa Vape Udah salah Ini kan mau ke AKR Kok bawa Vape Tapi Itu dimulai Dari Saya ketemu Tuhan Dan Kenapa saya mau ngurusin mereka Saya ketemu Tuhan Itu aja alasannya Dan buat saya Tuhan tersenyum Kalau saya lakukan ini Ya saya lakukan Jadi Anak-anak ini ya Buat masalah Gak cuma itu Ada banyak lah masalahnya Ada yang kabur Gak ikut kebaktian Setiap kali ada acara begitu Saya itu hampir gak ikut kebaktian Kecuali di bagiannya Rock Kalau utelan saya gak ikut Bukan gak mau Anak-anak kaburlah kemana Kaburlah kemana Kerjaan saya Nyariin mereka Kadang ada yang rokok Ngidukin satu-satu Rahasia tas Belum kalau ada yang Nyolong Ada yang berantem Dan kalau ditanya Resah gak? Resah Sebel gak? Sebel banget Bahkan itu kira-kira Dua acara Dan menjelang acara ketiga Kita diskusi Pemimpin-pemimpin Yud Diskusi Ini kita mau ajak Anak-anak seperti ini lagi Atau gak? Yang dalam tanda kutip Ajaib Gitu ya Mau bawa atau gak? Hati saya terdalam Gak Nyusain saya soalnya Gak mau Tapi Di balik Marahnya saya Di balik Sebelnya saya Dengan mereka Itu kayak ada Suara yang bilang gini Kalau mereka ketemu Tuhan Kamu gak seneng? Sama loh Kayak kamu ketemu Tuhan dulu Kalau mereka lihat Tuhan Hidup mereka berubah Emang kamu gak seneng? Setidaknya diantara 30 anak nakal ini Ada 5 aja ketemu Tuhan Jadi On fire Pelayanan Cinta Tuhan Emang kamu gak mau? Saya speechless Dari yang Emosi Dari yang Mau ngelarang mereka ikut Saya gak bisa apa-apa Yaudah Oke Ijinkan mereka ikut Dan Saya lihat mujizat Acara 4 hari Hari pertama Ilang sekian orang Dimulai dari keberangkatan ya Udah terlambat Ilang Bawa barang gak jelas Hari kedua bikin masalah Hari ketiga kabur Ngerokok di bawah pohon Gak ada yang ketemu Tuhan Tetap nakal Semuanya Dan di hari keempat Saya hopeless Tuhan Ini udah hari terakhir Sesi terakhir Saya inget banget selesai sesi kita pulang Jadi siang-siang gitu lah Tuhan ini sesi terakhir Anak-anak ini Mau diapain Saya hopeless Terus Saya udah gak ngejar yang keluar Terserah lu mau kabur Terserah Saya udah capek banget Di ruang ibadah Saya duduk di paling belakang Saya cuma ngeliatin mereka Dan tiba-tiba Sesi terakhir Hadirat Tuhan kuat Dan mereka ketemu Tuhan Nangis-nangis Kan biasa Kalau anak bandel itu kan Kalau nangis malu ya Jadi mereka duduk Cuma saya tahu itu nangis Gitu Kan kelihatan-kelihatan ya Dan Saya cuma ngeliat dari belakang Seandainya saya gak izinin mereka ikut Mereka gak begini pasti Dan buat saya Itu Membayar Itu sangat membayar Dan sampai hari ini Saya menggembalakan Yang di Bekasi Yang di Bogor Ya Masalah tetap ada Yang nyebelin tetap ada Yang lucu tuh gini ya Anak Anak youth lah Anak rock ini lucunya Nanti giliran Lagi punya duit gitu ya Lupa sama pemimpinnya Nanti kalau udah kepepet Telepon Satu kali Ada yang kena tilang Orangnya ada disini juga Kru dari media juga Kena tilang Saya lagi di luar kota Gak pake helm Kan gak pake helm Salah lu Di borong umur Gak pake helm Kan salah lu Telepon saya Ya kak Kok Saya kena tilang Kan salah lu Tapi ya Mau gimana Kan saya gembalanya Kebetulan Saya memang lagi jauh Jadi saya minta tolong Temen saya samperin Bantu bayarin Dan sebagainya Saya gak bisa lupa Kejadian itu Buat saya Ya namanya juga Gembala punya domba Yang begitu lah Kadang-kadang Tapi Itu Nyebelin sih ya Cuman Gak bisa dipungkiri Itu Membayar Setiap sebel-sebel saya Emosi saya Itu terbayar Setiap kali mereka pelayanan Setiap kali saya lihat mereka Sungguh-sungguh sama Tuhan Relieving lah Itu sangat Menyembuhkan saya Di Bogor juga Satu kali Saya itu Punya Dipercayakan hal lain lah Jadi singkat cerita Yang Rock yang di Bogor ini Saya serahin ke orang lain Saya titip Saya titip Kalau saya kosong Saya akan datang Tapi untuk rutin Rock Bogor Itu kan setiap hari Senin Jadi Setiap Senin kamu yang datang Nanti kalau pas saya kosong Saya akan datang Tapi gak nentu Saya titip ya Dan Setelah saya titip Saya fokus sama yang lain Saya agak lupa Bukan lupa lah Saya Agak gak sempat Buat ngurus yang satu ini Dan Saya tinggal Sekitar sebulan dua bulan Saya mulai denger Ceritan hati Anak-anak saya lah Yang disana Mereka mulai bilang Ya Orang yang Kok Chris percayakan Jarang datang Kita gak diurusin Gitu lah Dan Saya pikir Ya oke lah Saya bilang sama orangnya Biar dia lebih rajin Saya udah bilang Saya udah omelin Gak datang juga ternyata Gak diurus Dan Saya Aduh Saya belum sempat Terus terang Saya gak sempat Buat datang Gitu lah Dan akhirnya Oke Saya pikir Ya mungkin Dua tiga minggu lagi lah Saya usahakan Saya datang lagi Itu Anggeplah Dua tiga minggu Dari sekarang Gitu ya Eh besoknya Saya terima laporan Dari pemimpin kita Chris Tau gak Gara-gara kamu gak datang Beberapa anak Gak mau ikut Yud Saya kaget Lah Kenapa gak mau ikut Yud Iya karena bukan kamu yang gembalain Kan Aduh Saya Ya sedih Ya mau marah Tapi ya anak saya Tetep Serius gak mau datang Iya gak mau datang Beberapa gak mau datang Beberapa left group Cuma karena saya gak datang Udah saya gak tahan Dengar berita seperti itu Minggu depan Saya putuskan Jadi gak sampai dua tiga minggu Minggu depan saya berangkat Dan Begitu saya datang Saya baru buka pintu Jepret Itu saya dikroyok Mereka lompat Peluk saya Sampai kita jatuh Tumpukan rame-rame Dan Saya tahu Ternyata anak-anak ini Butuh cinta dari gembalanya Walaupun kadang-kadang Saya gak bisa dipungkiri ya Bekasi-Bogor itu kan gak deket ya Belum dengan macetnya Jabodetabek Pulang malem Apalagi kalau Senin kan Di Mahanaim Kebaktanya jam lima pagi nih Jadi Kita udah memulai hari dari jam Saya dari jam tiga Udah bangun Sampai malam lagi kan Capek lah Tapi gak bisa dipungkiri Setiap kali saya ke Bogor Saya ketemu anak-anak ini Pelukan mereka Lucu-lucunya mereka Itu Sangat Meredakan Kecapean saya lah Mungkin kalau di Bogor ini ABG kali ya Baru gede Karena Kalau yang di Bekasi Mungkin SMP SMA Kalau yang di Bogor ini Baru lulus SD Jadi kelas 1 SMP Jadi masih lucu-lucu sebenarnya Dan Bahkan sampai ada Satu anak bilang gini Kok Kalau kok Chris gak ikut Youth lagi Aku kepahitan Bercanda sih Tapi kan saya panik ya Udah jangan gitu dong Kan bukan tentang kok Chris Tentang Tuhan Ya tentang Tuhan Tapi lewat kok Chris Dia bilang gitu Dan buat saya Ya saya tahu Memang saya dipanggil Untuk yang satu ini Dan Gak ada alasan buat capek Gak ada alasan buat Kecewa dan berhenti Banyak orang butuh Uluran tangan kita Kalau Bekasi itu Sebenarnya baru Nah sebenarnya ini nyambung Kalau tadi saya bilang Di Kenapa saya tinggalkan Bogor Karena saya dipercayakan yang lebih Itu apa Itu Bekasi Jadi ceritanya Yang biasa pegang Bekasi Melayani di luar Jadi saya ditarik ke Bekasi Nah Kalau ditanya berapa lama Jelas lebih lama Bogor Sebenarnya Saya memang aktif di Bekasi Lebih lama Tapi ada yang di atas saya Nah kalau ditanya Saya berapa lama di Bogor Mungkin sekitar 2019 18 Ya sekitaran itulah Belum lama memang Belum lama Tapi ya Dari anak ini SD Sampai SMP Itu kan ketemunya saya Jadi ya Cinta banget lah Kalau dari Bekasi Saya baru tahun ini Sebenarnya Cuman ya Walaupun baru tahun ini Pegang secara Besar Secara full Tapi yang Masalah Anak ditilang Gara-gara helm Itu kan dari dulu ya Itu udah ngurusin dari dulu Tetepan Jadi walaupun belum Belum dipercayakan Pegang Lebih Besar Dalam nikup yang lebih besar Tapi kalau menggembalakan Sudah dari dulu Tips menggembalakan Anak muda Paling simpel Menurut saya Sebelum Kita putus asam Dalam menggembalakan Ini mungkin tips Buat yang sudah pernah Menggembalakan Dan sempat kecewa Buat kamu yang Pernah menggembalakan Dan mungkin kecewa Mungkin capek Kalau kamu capek Coba ambil kaca Kamu ngaca Kamu ngaca Kamu lihat mukamu Kamu mulai mikir Kalau Tuhan capek Sama hidupmu gimana Itu aja Dan Menurut saya itu akan Jadi motivasi yang Cukup lah Untuk kita memulai lagi Tapi yang kedua Statement yang Saya terima Waktu Acara tadi ya Waktu saya ngurus pendaftaran Seandainya Dari anak-anak Yang kita gembalakan Ini ketemu Tuhan Apa kita gak ikut seneng Apa kita gak ikut bahagia Ya kayak Kayak orang tuamu Kalau lihat kamu Dapat nilai bagus Kan seneng ya Sama Kita menggembalakan domba Lihat domba kita Ketemu Tuhan Sungguh-sungguh pelayanan Kan seneng juga Jadi Kalau tips Untuk mengembalakan Coba kamu lihat sisi Dari sisi yang lain Kamu capek Lihat sisi yang lain Capekmu tuh gak sia-sia loh Kamu keluar duit Duitmu tuh gak sia-sia loh Kamu keluar waktu Waktumu gak ada yang sia-sia Alkitab berkata Firman Tuhan Tidak akan kembali dengan sia-sia Dalam bentuk waktu Dalam bentuk Firman yang kamu ucapkan Pendidikan Teguran Uangmu Semua tidak akan kembali Dengan sia-sia Itu tips hari saya Terima kasih